Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis, season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai kebangkitan saham konstruksi. Apa aja yang kita bahas, kita akan membahas mengenai laporan laboroginya dari perusahaan konstruksi BUMN. Kemudian kita juga bahas mengenai rasio utang dari BUMN. Dan yang terakhir kita bahas mengenai valuasi dari saham konstruksi BUMN ini. Hari ini gue bersama dia, halo dia. Halo. Langsung aja kita mulai dari kinerja saham BUMN yang masih buruk ya kalau kita lihat di sini. Dari segi net revenue, dari segi gross profit, dari segi operating profit, dan net profit pun ini agak tanah-tanya sebenarnya profitnya. Kita bahas dari net revenue-nya dulu ya. Kalau kita lihat dari pendapatan sendiri, Adi turunnya hampir 20% di semester pertama 2021, PTPP turun 4%, kemudian Wika turun 5%, dan Waskita turun 41%. Kita berlanjut ke gross profit, gross profit Adi juga masih turun 16%, tapi PTPP berhasil naik ya, gross profitnya 13%, Wika minus 18,5%, dan Waskita lagi-lagi minusnya 83%. Nah yang lucunya nih di bagian interest expense nih, interest expense si Adi kan naik ya, 0,3%, PTPP naiknya luar biasa 27%, Wika itu naik 4,8%, bagi yang belum tahu interest expense itu adalah beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan untuk membayar utangnya dia gitu. Jadi kalau utang kan ada bunganya tuh. Nah bunganya itu yang dibayarin dalam satu tahun tuh si PTPP naik 27%, si Wika naik 4,8%. Nah giliran Waskita, ini Waskita nggak disebutin dia interest expense-nya ini berapa. Jadi gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu ya, interest expense-nya si Waskita ini berapa. Di laporan keuangan sendiri, gue nggak bisa ngelihat interest expense-nya si Waskita ini berapa. Mungkin apa terlalu besar, bagaimana gue kurang ngerti juga sih. Atau belum semuanya dia konsolidasi kali ya? Udah di, itu kan laporan keuangan final. Udah, udah semua. Cuman ya gue nggak tahu ya. Iya, itu yang gue bingung tuh. Nah terus kita lanjut ya ke operating profit atau loss. Si operating profitnya Adi jatuh 18%, kemudian PTPP naik 20%. Wika turun 46%, setengahnya. Dan lagi-lagi Waskita rugi ya, minus 589 miliar. Tapi kalau kita lihat disini net profitnya si Waskita itu malah untung 41 miliar. Kenapa bisa untung? Karena si Waskita itu berhasil jual, ngelepas kepemilikan tolnya, kalau nggak salah, ini bener nggak deh? Iya, bener. Iya kan? Ngelepas kepemilikan tolnya, dia dapat duit sekitar 2 triliun. Makanya bisa nutupin dari beban interest expense-nya dia, dari operating expense-nya dia, itu bisa nutup. Jadi bisa dapat laba sekitar 41 miliar. Tapi itu jauh banget dari kinerja Waskita di tahun 2019, 2018, dan sebelumnya. Itu laba Waskita bisa dulu-dulu ya, di tahun-tahun sebelumnya itu bisa nyampe sekitar 500 miliar, 400 miliar, 300 miliar. Sekarang tinggal 41 miliar, itu jauh banget sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini equity-nya itu nggak begitu besar ya. Asetnya si Waskita yang paling besar, 105 triliun. Kemudian asetnya WIKA itu 62 triliun, PTPP 55 triliun, dan AD 38,9 triliun. Selanjutnya kita lanjut ke utang BUMN konstruksi yang masih tinggi ternyata. Nah, kita bahas mengenai interest coverage ratio dulu ya. Interest coverage ratio ini adalah... Apa? Suruh ini? Kenapa dia NA lagi? Oh, karena intunya NA ya? Iya, nggak ada. Interest expense-nya nggak ada. Makanya NA. Nah, kalau kita bahas interest coverage itu, apa sih? Interest coverage itu adalah operating front rate dibagi sama interest expense-nya dia. Nah, interest coverage ratio yang ideal itu adalah 3 kali. Nah, sedangkan di sini perusahaan konstruksi nggak ada yang nyampe 2 kali pun nggak ada. Cuman nyampe 1 bahkan 0,99 gitu kalau kita lihat di sini. AD itu interest coverage ratio 0,97 kali. Jadi, AD itu antara interest expense sama operating profit-nya udah mepet banget gitu loh. Jadi, bener-bener operating profit-nya si AD itu udah kegerus dari interest expense-nya dia. Gitu ya, bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya interest expense-nya itu rendah, itu pasti operating profit-nya tuh bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, terus PTPP cuma 1 kali kalau kita lihat di sini. PTPP itu operating profit-nya 484 miliar, interest expense-nya 475 miliar. Udah mepet juga sama. Kemudian WIKA, WIKA malah 0,99. WIKA itu operating profit-nya 583 miliar, interest expense-nya udah 590 miliar. Gila, gede banget. Jadi, memang udah mepet banget deh perusahaan-perusahaan konstruksi ini dari segi interest expense-nya ke coverage ratio-nya. Udah apa ya? Udah mepet banget. Udah mepet banget. Kenapa? Sorry? Udah ngap banget gitu. Iya, udah ngap sih. Udah ngap. Terus kalau kita lihat di sini, short term sama long term debt-nya. Ini yang gue jumlahin total debt-nya ini adalah utang berbunganya aja ya. Jadi, bukan total liabilitasnya dia. Jadi, utang berbunganya aja. Utang yang misalnya dia punya utang bank, utang obligasi, utang MTN. Nah, itu masuknya, gue masukin di sini gitu. Dan total debt-nya itu sekitar-kira 10 triliun, 21 triliun, 10 triliun, dan wasketnya 64 triliun ya. Atau 55 triliun. Dairnya wasketnya juga 4 kali loh. Padahal ini belum termasuk liabilitas yang utang tidak berbunganya dia. Itu udah nyampe 4 kali. Bayangin kalau misalnya gue masukin total liabilitas si wasketnya itu udah 6 kali atau 5 kali kali gue rasa. Atau 5 kali gitu. Jadi, tinggi banget. Mungkin karena itu dia jadi NA ya? Apa? Mungkin karena itu ada something di NA itu kali ya? Ya, mungkin karena interest expense-nya mungkin terlalu besar kali ya. Atau gimana? Gue gak ngerti. Jadi, dia tidak menjabarkannya. Kalau yang lain kan menjabarkan tuh interest expense-nya sekian, sekian, sekian. Dia gak dijabarin interest expense-nya berapa. Kalau interest income, dia ngejabarin gitu. Kalau yang pendapatannya dia. Kalau interest expense, dia gak ngejabarin. Kemudian, Dairnya Adi juga utang berbunganya aja. Dairnya udah nyampe 1,96 kali. PTPP 1,51 kali. Wika yang lumayan aja sih. Yang 0,63 kali. Tapi, kalau misalnya kita bandingin sama total liabilitas dibagi sama total equity-nya dia, ini pasti udah lebih dari angka ini semua. Perusahaan konstruksi angka-angkanya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke valuasi ya. Kalau ke valuasi sih, semua perusahaan konstruksi BUMN sebenarnya masih sangat murah ya. PBV-nya Adi tuh cuma 0,5, PT PP 0,4, WIKA 0,6, WAS kita udah 0,8 ya. Nah, tapi kalau kita lihat PI-nya dari masing-masing konstruksi BUMN ini udah 354 kali. Kemudian 73 kali, 115 kali, sama 294 kali. Jadi, memang dari segi PI rasio tuh udah besar banget sih. Untuk rasionya. Dan, kalau kita lihat disini IPS-nya juga kecil banget ya untuk Adi. Cuma IPS-nya 2 rupiah. Biasanya ini belasan atau ratusan sih. Kalau untuk Adi, terus PT PP, WIKA, sama WAS kita. Jadi, emang perusahaan BUMN konstruksi ini daingnya benar-benar parah sih kalau gue bilang. Iya sih. Dan, itu karena mungkin banyak piutang dia yang pada telat bancar gitu kan. Jadi kan dia ngalangin dulu tuh, ngurus equity-nya kan. Iya. Piutangnya dia tuh jadi banyak banget sih. Mungkin piutangnya nggak lancar kali gue rasa ya. Iya, jadi ngebengkak. Sedangkan dia kan harus turn over. Ngebangun terus kan. Iya, jadi nge-grus deh tuh disitu. Iya, duitnya nggak muter. Belum, dia harus bayar utang yang itu. Iya, utang bunganya dia harus bayar kan. Internet expense-nya dia harus bayar. Tapi duit dia nyangkot di orang lain. Pusing nggak lo? Aduh. Gue aja pusing denger ceritanya kayak gitu. Dia punya piutang. Orang lain ngutang sama dia. Tapi orang lain itu nggak sanggup bayar ke dia gitu. Jadi duitnya mati di orang lain tuh. Nah, terus di satu sisi dia bangun jembatan, bangun jalan, bangun jalan tol segala macem. Dia pinjem duit, dia harus bayar bunga hutangnya. Tapi banyak, eh, semenjak pandemi ini ya. Kalau gue lihat-lihat kayak meeting sama emiten itu. Rata-rata tuh mereka kayak gitu juga. Piutang mereka tuh ngebengkak. Dan pembayarannya si krediturnya itu, itu nggak lancar gitu. Jadinya ngegerus, ngegerus ininya dia kan, ekritinya dia juga kan. Gitu. Rata-rata pada gitu. Dan kayak mereka mau lagi, tapi tiap lagi nggak punya duit gitu. Iya. Kayak ini aja lah. Kayak orang biasa aja ya. Bro, hutang lo mana, bro? Waligakan duit, bro. Nanti besok aja datang lagi. Itu dia. Cuma mungkin, gue nggak tau sih. Entah kalau dia, kalau ngutangin pasti ada jaminannya nggak sih. Ada ya, harusnya. Kalau piutang gue kurang tau sih ada jaminannya apa. Enggak ya, harusnya nggak ada sih kalau piutang ya. Eh, ada nggak ya? Kan piutang doang kan? Iya sih, piutang doang sih. Enggak, yang diutangin gue ngutangin. Oh, yang diutangin gue kurang tau deh. Ada jaminan sih harusnya. Jadi ya, kita takutnya kan kayak jaminannya juga nggak liquid gitu. Iya, jaminannya nggak liquid. Jual lagi. Jadi susah jual lagi. Nah, mungkin kalau dari segi valuasi ya paling murah. Mungkin saat ini PTPP ya, 0,4. Dilanjutkan oleh Adi 0,5 dan Wika 0,6 gitu. Tapi balik lagi gitu. Kinerja mereka masih belum balik normal seperti yang sedia kalah. Nah, mungkin kita bahas dari sisi teknikalnya kali ya, Di. Iya, bener-bener. Nah, kita bahas dari Adi dulu. Kalau Adi dari sisi teknikal sih baru mau pick up lagi ya. Kemarin kan naik belasan persen kok. 13 persen gitu. Sekarang hari ini turun lagi 1,79 persen kok. Tapi kalau kita lihat Adi di sini, sebenarnya sih jalannya masih ini ya, masih bisa panjang. Kalau misalnya kita lihat di sini, volumenya juga lumayan ya. Ada volumenya, volumenya gede juga gitu. Hari ini gede juga ya? Iya, hari ini gede juga. Lebih gede daripada biasanya ya kok. Jadi ya kalau misalnya, apa, nggak ada halangan rintangan sih. Jadi mungkin saham Adi ini akan koreksi beberapa hari. Tapi kalau misalnya emang lanjut naik ya, mungkin bisa lanjut naik lagi gitu. Kita mungkin bisa lihat data ini juga kali ya. Data apa? Data perbulannya dia juga. Bentar. Chat monthly-nya dia. Nah, kalau kita lihat chat monthly-nya tuh tahun kemarin tuh kan baru pick up-nya di bulan Oktober ya. Oktober tuh naik 15 persen. Kemudian November-nya naik 89 persen. Desember-nya naik 40 persen. Jadi naiknya kenceng banget gitu. Nah, apakah tahun ini terjadi hal yang sama itu gue belum tahu. Apakah terjadi hal yang sama. Karena itu butuh proses juga kan untuk saham dapat naik lagi apa enggak gitu. Butuh berita yang luar biasa juga. ISG-nya juga butuh yang suatu kondisinya mumpuni juga. Buat sahamnya tuh naik lagi. Eh, tapi lu perhatikan nggak sih? Kalau gue perhatikan ya, beritanya tuh katalisnya harusnya positif ya. Tapi sahamnya nggak kemana-mana gitu. Nah, itu. Contohnya kayak batu bara gitu ya kan. Batu bara tuh kan harga sahamnya udah kemana-mana gitu. Tapi sahamnya malah disitu aja. Bener. Makanya kayak gak tahu ya beberapa minggu ini tuh kayak market tuh kayak anomali dari beritanya tuh nggak ada yang negatif. Si saham, si emits. Si sahamnya. Nggak ada gitu. Kalaupun naiknya juga bukan saham yang ini. Kadang-kadang tuh saham yang kinerjanya justru biasa-biasa aja atau lagi jelek malah dia yang naik gitu. Contohnya kayak Adi ini kan. Adi. Kita mungkin bahas selanjutnya kali ya. Wika ya. Wika. Wika. Dia kayaknya daripada Adi kan. Wika lebih gede Wika daripada Adi. Tapi ya balik lagi. Ini masih sahamnya masih downtrend gitu. Ini butuh apa ya. Butuh kebuktian lagi sih. Saham Adi, Wika. Itu harus ngelewatin MA100 dulu. MA50 kan udah dilewatin nih. Tinggal MA100-nya. Harus bisa. Dan MA100-nya yang bener-bener fix. Dia mau. Dia bullies gitu. Kan Adi tuh kadang nipu kan. Ya bener-bener mau balik ke arah sih. Ini kan kayak di November tahun lalu kan pas udah dia atas MA200-nya beneran naik kenceng kan. Iya. Tapi ada juga sih kadang udah cross antara MA50 sama 100. Udah cross, udah golden cross. Tapi ternyata ya gak jadi naik juga. Itu bisa menjadikan kayak gitu. Terus apa ya. Adi udah, Wika udah. Kemudian PTPP dulu. Nah itu PTPP-nya juga sama nih. Ini kan mirip juga sebenernya kondisinya. Dan gue ngerasa gak sih catnya mirip. Emang mirip banget. Semuanya bertiga ini mirip. Ini mirip banget sih. Tapi yang beda tuh PTPP tuh udah dikit lagi mau lewat MA100-nya. Benar. Tapi kayaknya nunggu bener-bener tuh. Iya. Yang beda tuh PTPP ini ya. Udah mau ngelewatin MA100-nya. Kalau tadi kan was gitu. Adi sama Wika itu kan belum ngelewatin MA100-nya ya. Ini masih jauh gitu dari MA100-nya. Kalau PTPP tuh udah deket MA100-nya itu. Peluang beliusnya sih lebih apa ya. Lebih terbuka si PTPP lebih dulu mungkin kalau gue bilang. Terus was kita. Nah was kita ini juga sama nih. Kayak si tadi Wika, Adi. Nah was kita ini juga sama nih. Ini masih belum lewat MA100-nya juga. Masih gak jauh-jauh banget sih. MA100-nya. Jadi butuh konfirmasi lagi. Bahwa si was kita ini harus naik apa enggak. Tapi volumenya was kita itu paling kecil ya. Kalau kita lebih dari ini ya. Iya bener. Dan kok gue ngerasa was kita ini kayak lebih mau ke sideways ya. Enggak mau. Kan kalau tadi kita lihat Wika sama si Adi. Chatnya tuh enggak bentuk sideways. Lebih ke downtrend. Iya gak sih? Lebih ke downtrend tapi. Mau lepas dari sideways-nya ya? Iya gitu. Kalau ini tuh kayak masih mau dibuat sideways gitu. Iya gak tau sih ya. Soalnya ini kan dia masih ada resistan seribunya nih. Ini seribu belum berhasil dilewatin sama dia nih. Kalau si Adi kan tadi mana? Adi-Adi. Adi ini kan sebenernya udah lewat kan resistan yang pertama dia nih. Di 800 itu udah lewat itu 800. Makanya dia udah tinggal PR-nya tuh. Udah tinggal selanjutnya di 900. Baru udah seribu. Kalau Wika juga bentar. Wika juga. Belum sih ini belum lewat yang ini sih. Ya 1100-nya belum lewat sih. 1100-nya 45-nya belum lewat. Terus PTPP ya. PTPP ini juga udah lewat yang ininya nih. Ini udah lewat. Tinggal ke 1100-nya belum. Dan was kita yang masih. Nah ini nih belum dilewatin sama Dini. Di 900. Kayaknya masih jauh deh. Jauh ya. Dia masih itu. Enggak lah. 10 persen sih emang jaraknya. Dari 900 ke 1000. Sekitar 10 persen. Kalau dia 10 persen. Tiga itu kayaknya dia udah jebol ke atas. Iya. Pasti udah naiknya udah gila banget pasti. Kita gak pernah tahu ya. Maksudnya. Apakah kejadiannya sama seperti yang terjadi di bulan Oktober tahun 2020. Atau malah ya begitu-begitu aja gitu naiknya. So-so aja. Kita lihat nantilah kayak gimana yang jelas. Kebangkitan samskonstruksi ini ada harapan sih. Kalau secara trend juga samskonstruksi kan biasanya naik di bulan akhir tahun ya. Antara Oktober, November, Desember gitu. Ya siapa tahu mungkin rally-nya lebih awal dari September sampai Desember mungkin. Ganjang lagi. Tapi ada momen-momen sideways-nya dulu. Kita gak pernah tahu apa gimana. Nah mungkin itu aja dari kita untuk dari samskonstruksi. Samskor sam-sam dari konstruksi ini bisa diperhatikan lah ya. Dari bulan ini sampai akhir tahun mungkin bisa diperhatikan pergerakannya gitu. Karena memang ada peluang untuk bergerak positif. Mudah-mudahan. Kecuali was kita ya masih butuh penantian apakah beneran. Tapi gue sih optimis ya. Biasanya kalau udah Adi, PTPP, WIKA, itu naik ya. Biasanya semuanya naik sih. Iya, cuman beda-beda. Iya. Cuman beda-beda persentagenya doang ya. Iya, beda-beda kenaikannya berapa persen gitu. Paling biasanya sih kalau udah satu naik ya biasanya semuanya naik sih. Gak ada yang ketinggalan gitu. Benar-benar. Kecuali kayak properti ya kalau properti. Iya itu properti masing-masing. Iya, masing-masing. Mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Reket Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Reket Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya oleh opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gua Farhan, dia, pamit lundur di lundur. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.